Seperti inilah ketika manusia terkuat itu mampu ditumbangkan dengan mengenaskan Semua orang tak percaya, petinjuk kebanggaan mereka akhirnya runtuh seketika Di era tahun 70-an hingga 80-an, sepertinya sulit menemukan lawan yang sepadan untuknya Pasalnya semua lawannya dibabat secara sadis Josh Foreman atau yang kita kenal dengan Big Josh ini memang menjadi ancaman besar bagi petinjuk kelas berat pada saat itu Bahkan sekelas Joe Frazier, petinjuk yang mampu mengalahkan Muhammad Ali sebelumnya ketika bertemu dengannya malah tak berkutik Frazier mampu di kalahkan dengan kejam saat di ronde kedua Termasuk Jose Roman yang menjadi korban kebrutalannya Laga yang berlangsung di Tokyo Jepang ini hanya berlangsung satu ronde saja Kala itu, Foreman muda memang menjadi momo yang menakutkan Termasuk Ken Norton, petinjuk yang mampu mengalahkan Muhammad Ali sebelumnya juga menjadi korbannya Dan cukup dua ronde saja bagi Foreman untuk mengalahkan Norton Namanya yang mulai menggaung di kancah tinjuk kelas berat Hingga akhirnya Foreman dipertemukan dengan petinjuk lincah yakni Muhammad Ali Laga yang dijuluki The Rumble in the Jungle ini ditonton sekitar 60 ribu orang Kala itu, semua penonton yakin bahwa Foreman dengan mudah mengalahkan Ali Pukulan keras Foreman tentu menjadi ancaman besar bagi Ali Dan benar sejak ronde pertama dimulai, Ali benar-benar digempur secara habis-habisan Namun, Ali yang cerdas terus mengecoh Foreman dengan menggantung di tali ring Yang kita kenal dengan taktik Rob Kedok Tak terkecuali ronde kedua, Foreman masih terus membabi buta Tapi sayang, pukulan itu masih sulit untuk mengenai kepala Ali Taktik Rob Kedok ini memang rencana Ali untuk menguras tenaga Foreman Tidak hanya itu, Ali juga terus mengejeknya Ali menyuruhnya untuk melakukan lebih banyak pukulan Dan Foreman yang marah menanggapi dengan melakukan hal itu Meski Ali banyak bertahan Namun, sesekali ia mengambil kesempatan untuk melepaskan pukulan lurus ke wajah Foreman Setelah melalui tiga ronde ini, Foreman mulai lelah Wajahnya semakin rusak oleh Jeb dan pukulan cepat Ali Terlihat saat di ronde keempat ini, Foreman terhuyung-huyung oleh kombinasi Ali Termasuk saat menjelang akhir ronde kelima, Ali mampu membuat Foreman kerepotan Memasuki ronde ke enam, Foreman dengan sekuat tenaga terus menghujani pukulan Dan Ali masih tetap mengejeknya Dan di ronde ke tujuh inilah pukulan uppercut Foreman tepat mengenai Ali Dan Ali berbisik padanya, hanya itu yang kamu punya Josh Hingga tibalah pada ronde ke delapan Di ronde inilah, semua penggemar tinju dibuat tak percaya Ali mampu menumbangkan manusia terkuat itu Dari laga ini, Ali memberitahu dunia bahwa kekuatan otak lebih hebat dari kekuatan otot Dia kini bakal mudah melawan Ali Namun nyatanya, manusia terkuat itu runtuh juga Dan inilah kekalahan pertama bagi Foreman dalam karirnya Yakni saat laga ke-41 nya Setelah kekalahan ini, Foreman bukanlah Foreman sebelumnya Meski ia berhasil meraih lima kemenangan setelah itu Termasuk Joe Fraser yang ia kalahkan Namun Foreman akhirnya merasakan kekalahan lagi Dan Jimmy Yong adalah petinju kedua yang mampu mengalahkan manusia terkuat itu Laga yang berlangsung di Porto Rico itu, Foreman dapat ditumbangkan Meski ia berhasil bangkit Namun Foreman kalah secara mutlak Terlepas dari kekalahan itu Penggemar tinju masih percaya Bahwa Foreman adalah petinju dengan dagu terkuat Pasalnya ketika ia berhadapan dengan petinju muda Seperti Evander Holyfield Foreman masih mampu bertahan sampai 12 ronde Padahal saat itu Foreman tidaklah muda lagi Yakni sudah berusia 42 tahun Sedangkan Evander Holyfield masih dalam performa terbaiknya Yakni 28 tahun Undisputed Heavyweight Champion of the World The Real News One of the most Anticipated Let's get ready To rumble Here we go One of the most Terima kasih telah menonton